Pajak keracunan makanan hajatan di Kabupaten Cianjur, 17 warga dari 35 warga yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur dipulangkan. Namun, masih ada 19 warga lainnya yang menjalani rawat inap. Senin pagi, kondisi 35 korban keracunan makanan hajatan Minggu Sore di Kampung Cisepan, Desa Wangunjaya, Kejamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, mulai membaik. 17 dari 35 korban yang sempat dirawat diperbolehkan pulang. Namun, 19 korban harus dirawat inap karena masih lemas dan mual. Ke-19 korban tersebut berada di 3 ruang rawat inap, yakni di Ruangan Matahari, Apel, dan Samolo III. Menurut Humas Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, kondisi korban di ruang rawat inap sudah membaik, namun masih merasakan lemas dan mual. Meski begitu, mereka sudah bisa menerima asupan makanan. Itu saat ini gimana keadaannya? Mungkin saat ini kondisinya agak sedikit membaik. Itu dari anak-anak ada berapa? Ada dari anak-anak ada 6. Kemudian ini kondisi anak-anak sendiri gimana saat ini? Anak-anak sebagian masih ada di ruangannya, masing-masing. Cuman yang di sini untuk yang dewasannya, di ruang paling mati. Yang di IGD ada berapa? Yang di IGD sudah masuk peruangan semua. Yang 16 sudah bisa pulang kemarin, sekarang sisanya tinggal 19 orang. Sedangkan kondisi korban anak-anak di ruang anak juga mulai membaik. Dipastikan para korban bisa dipulangkan Senin ini dengan melihat kondisi mereka. Dari data kepolisian, jumlah korban yang keracunan setidaknya 50 orang. Heri Setiawan, Bandung TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.